Intro Halo Pak Gideon Hari ini kita akan membahas tentang proteksi kebakaran di kapal ya Pak Pertanyaan yang paling utama itu adalah banyak yang belum tahu apar seperti apa dengan media yang mana juga yang tepat untuk memproteksi kapal Baik, di dunia pelayaran itu keselamatan itu sangat penting sekali Karena ketika terjadi musibah kebakaran mengakibatkan satu risiko yang tidak sedikit ya Bahkan bisa mengorbankan nyawa Nah oleh sebab itu perlindungan keselamatan harus sangat optimal di dunia pelayaran Apah-apar atau sekarang kalau menurut SNI itu disebut apap Alat apapap dan api portable ya Itu apa yang paling cocok di dunia pelayaran Itu nanti kalau secara teknis saya akan cara-cara umum Karena kebakaran di dunia pelayaran itu yang paling umum adalah kelas A, kelas B, kelas C A itu apa? A itu benda padat, B itu benda cair dan gas yang mudah terbakar Dan kelas C itu adalah kebakaran kena listrik ya Dan kemudian satu lagi saya tambahkan kelas K Nah kelas K ini khususnya di dapur Di dapur masak yang mana kebakaran dipicu oleh minyak nabati yang terbakar Itu yang kebakaran-kebakaran oleh karena itu yang kita harus optimalkan di dunia pelayaran Ada lagi tuh misalnya di genset, di ruang mesin dan lain sebagainya Itu harus di cover oleh alat madam api yang sesuai dengan peruntukannya Dan misalnya di tempat-tempat umum ya kelas api yang ABC gitu ya ABC apa aja ini Pak? Pertanyaannya begitu ya Nah ABC itu ada dua yang paling utama Satu adalah alat madam api yang meng-cover kelas api ABC yaitu dry chemical powder Pastikan dry chemical powdernya ini tersertifikasi dari luar negeri ya Supaya optimal pemadamannya Kemudian dry chemical powdernya adalah monoamonium fosfat Ya Nah ini sangat efektif untuk kelas api ABC Pastikan 90% kandungan monoamonium fosfatnya Supaya mendapatkan fire rating atau kelas pemadaman Atau kemampuan pemadaman paling optimal ya Kemudian ada juga clean agent Clean agentnya itu SV36 Ya itu yang paling efektif untuk menjadi proteksi di ruang-ruang listrik Kelistrikan, komputer, dan lain sebagainya Tentunya karena pelayaran sekarang, dunia pelayaran diperlengkapi dengan sistem komputer Dengan sistem elektronik yang sangat optimal tentunya Seperti itu Oke, jadi sebenarnya semuanya perlu ya Pak Karena di kapal itu kan ada dapur Ada listrik-listrik, genset, dan lain-lain Dan servo sendiri punya apar khusus servo marine Nah yang membedakan servo marine sendiri dengan produk servo yang lain itu seperti apa Pak? Nah ini berbeda dengan alat pemadam api yang dipakai di tempat-tempat yang umum Karena di dunia pelayaran itu sangat rentan berhadap karat tentunya Jadi kalau kita memakai produk-produk alat pemadam api yang umum Seperti yang di daratan gitu ya Maka sebentar juga akan berkarat tuh Sehingga fungsinya juga tidak optimal Nah servo bukan hanya menyediakan alat-alat pemadam api yang di umumnya Tapi khusus pelayaran Karena dia disebut servo marine products gitu ya Jadi khusus untuk di dunia pelayaran gitu Yang membedakan dari apanya Pak? Atau kah? Ya, yang membedakan itu dari ketahanan terhadap karat Oh di coatingnya sih ya Pak? Betul, jadi semua spare partsnya gitu ya Maling gampang spare partsnya gitu ya Itu sudah dijamin itu tahan karat Sehingga aman digunakan di dunia pelayaran gitu ya Tabung-tabungnya segala macam itu sudah menjalani beberapa treatment Sehingga bisa menjamin keselamatan di dunia pelayaran Oke, jadi dari tabungnya itu pasti disesuaikan ya Pak? Kalau di kapal kan pasti lebih sering kena dijemur atau kena air laut Seperti itu ya Pak? Memang suhunya, kelembapannya itu kan sangat tinggi gitu ya Sehingga cepat berkarat, apapun juga cepat berkarat Harus ada coating khusus untuk alat pemadam api ini Supaya lebih optimal Dan tiba-tiba berkarat tidak bisa dipakai kan Tidak optimal Oke, jadi upper marine itu yang membedakannya adalah coatingnya Ditabungnya sudah disesuaikan untuk ada di kapal ya Pak Untuk di daerah laut seperti itu Nah berarti dari semua produk servo ya Pak Dengan media, berbagai media Semuanya bisa dibikin di marine coating ini ya Pak? Betul, tinggal menyampaikan pada kebutuhannya saja Kita semua ada di cover Bisa di cover ya untuk semua media Jadi sesuai kebutuhan bisa kita penuhi lah ya kebutuhannya Nah untuk sertifikatnya sendiri atau pengujiannya Pak Ada pengujian tertentu nggak sih dari coatingnya sendiri? Ini pertanyaan bagus sekali Tidak semua orang paham ya Bahwa kalau produk-produk servo sudah diuji Namanya itu SST 480 SST itu salt spray test gitu ya Salt spray test 480 jam Kalau dibayangkan ada satu metal gitu ya Disemprot dengan air garam Terus merus ya Cairan bergaram gitu Selama 480 jam Tidak boleh ada karat gitu ya Itu sangat optimal sekali Dan itu standar itu memenuhi standar internasional Dan kemudian juga kita sudah dikasih oleh BTKP Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran Jelannya itu type approval ya Atau tipe approval Itu yang menjamin bahwa alat madame api ini layak digunakan Untuk di dunia perkapalan atau di dunia pelayaran gitu Jadi sangat penting sekali sertifikasi dari BTKP Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran Oke jadi kita tidak boleh asal pilih apar untuk di kapal ya Karena pada dasarnya itu butuh treatment khusus dari tabungnya sendiri ya Pak Jadi pastikan apar yang dipilih sudah tersertifikasi dan sudah diuji gitu ya Pak Sudah lolos pengujian Untuk servo marine sendiri apakah sudah tersertifikasi SNI juga Pak? Nah itu dia Yang paling utama itu usulan atau beberapa masukan ya Untuk dunia pelayarannya Pastikan pertama alat madame api itu bersetikat SNI Standar Nasional Indonesia 180 D1 2022 Nah produk servo juga sudah tersertifikasi SNI 180 D1 2022 Nah selain daripada sertifikat SNI tersebut Maka dipastikan dunia pelayaran menggunakan juga type approval Yang dari Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran ini Sehingga di kapal itu atau di dunia pelayaran itu aman terjaga oleh produk-produk yang tersertifikasi Oke Jadi sudah ter-SNI dan sudah tersertifikasi untuk apar marine Servo marine ini ya Pak Baik Sepertinya itu sudah menjawab semua pertanyaan nih Pak Tentang pentingnya apar di dunia pelayaran Apar seperti apa Media seperti apa Intinya adalah Servo bisa memenuhi semua kebutuhan Permintaan ya Pak ya Untuk dibuat menjadi servo marine Yang penting dunia pelayaran kita himbau untuk memakai dua syarat ini aja Untuk alat madame AB Pertama adalah tersertifikasi SNI 180 D1 2022 Dan kedua tersertifikasi oleh BTKP Dua itu Jadi mohon untuk pemerintah juga mungkin bisa disarankan, dihancurkan Karena sudah tersertifikasi hanya menggunakan produk-produk yang tersertifikasi untuk di dunia pelayaran Sehingga dengan demikian kita bisa mengurangi risiko kebakaran di dunia pelayaran Baik Terima kasih Pak Gideon atas ilmunya Semoga di podcast kita kali ini bermanfaat ya Pak ya Baik Itu dia tadi obrolan kita dengan Pak Gideon tentang pentingnya keselamatan di dunia pelayaran Sampai bertemu lagi di Safety Talk berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya